Intro Acara ini dipersembahkan oleh RBP Propolis RBP Propolis menghasilkan efek penyebuhan yang lebih cepat karena partikel propolisnya berukuran 12 nanometer sehingga lebih mudah diserap secara maksimal oleh tubuh Oke, Pak Awi, dari cerita Pak Awi tadi ya bahwa ternyata ada progres lambat tapi pasti, dokter juga setuju bahwa memang Herbal itu lambat tapi pasti Nah, setelah itu Pak Awi giat mempromosikan kemana-mana bahwa memang propolis itu memang bagus Nah, apa sih keunggulan? Kan banyak Pak, bukan cuma propolis yang dibawa sama Pak Awi Propolis banyak sekali loh, beredar Lalu, apa bedanya propolisnya Pak Awi yang RBP Propolis dengan propolis-propolis yang lain? Jadi begini, saya ini bukan hanya di screw call, saya produsen ya Jadi, saya awalnya hanya kira semua propolis sama Kita pikir yang namanya propolis ya sama saja Karena semua negara itu punya propolis Oke Oke, pada dasarnya itu propolis itu aslinya dari sananya itu memang bagus Karena ini ada di Al-Quran, surah Nahal ayat 8-69 ya Dari perut lebah itu keluar minuman yang berwarna-warni yang didalamnya kedapat obat untuk manusia Yang demikian itu adalah kanda-kanda kekuasaan kami bagi kaum yang mau berfikir Jadi ini sebuah wahyu petunjuk bagi manusia bahwa ada obat yang memang sudah Allah, wahyukan kepada lebah untuk dibuat dan untuk manusia Disebutkan dengan jelas untuk manusia, obat untuk manusia Jadi ini kemudian menjadi renungan bagi saya Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan ada obat untuk manusia Terus kenapa kita bersusah payah mencari obat juga kemana-mana itu Berarti ada sesuatu yang sudah terkandung di dalam propolis ini Meskinya menyembuhkan banyak penyakit Kemudian saya mulai mempelajari propolis Ada propolis, produsen propolis itu terbesar dari Cina ya Tapi hampir semua negara Eropa punya propolis sendiri Australia juga ada ya Kemudian yang pada dasarnya propolis mengandung zat yang sangat bagus untuk tubuh kesehatan manusia Hanya kembali ke teknologi pengolahan saja Tinggal bahwa produsennya dari negara mana yang mengolah bahan dasar Propolis itu dari lebah, dia makan getah pohon Kemudian dikunyah, bercampur dengan air liur yang kaya dengan enzim Itu menghasilkan seperti lem Jadi dia seperti lem, lengket Dia melapisin sarang-sarangnya, tujuannya supaya sarangnya sangat skeril Makanya para peneliki mengagalkan hanya dua ruangan paling skeril di dunia Itu ruang operasi Dan ruang badu Ruang lebah Ruang sarang lebah Dan sebenarnya sarang lebah masih lebih skeril dibanding dengan rumah sakit Bahkan pernah ditemukan mayat tikus di dalam sarang lebah berkaun-kaun Itu masih utuh, tidak rusak Nah ini kemudian kita asosiasikan dengan ternyata mumi di kebudayaan Mesir kan mumi ya Itu dibalsam, disebutkan disbalsam itu ternyata propolis Mereka menggunakan propolis Ya, untuk mengawai ke mayat itu sendiri Ini artinya bahwa lem lebah atau air liur lebah atau propolis bahasa yumianya ini Ini mengandung zat yang mematikan hampir semua mikroba Jadi jamur, virus, bakteri itu tidak bisa hidup kalau kena propolis Nah, dari sini kita lihat bahwa sumber dasarnya propolis itu sangat bagus Nah, kemudian masalahnya adalah propolis ini kalau dimakan manusia bagaimana? Nah, kalau kita langsung ambil dari sarang, kita makan Itu propolisnya masih penuh dengan lilin Lilin ini tidak bisa dicerna oleh pencerna manusia Makanya tidak bagus Jadi efek sampingnya banyak Lilin karena memberatkan kerja ginjal kan Dan akhirnya kembali kepada teknologi memisahkan lilin dari bahan zat aktifnya propolis itu sendiri Supaya propolisnya bisa yang zat aktifnya itu bermanfaat Tapi tidak ada sesuatu zat tambahan yang membebani kerja ginjal Jadi kita harus paham bahwa propolis yang kita ambil dari produsen bahan bakunya itu sendiri itu Itu kualitasnya yang bagus Jadi teknologi yang bicara Kalau bicara propolis, kita tidak bisa bilang propolis Indonesia kalah dari Brazil, kalah dari China, kita tidak bisa Hanya teknologinya Sampai hari ini itu belum ada pabrik lokal yang benar-benar bisa memisahkan dengan baik Bahan-bahan tidak bermanfaat seperti lilin yang komponen terbesarnya lilin dari propolis Makanya kebanyakan propolis yang berada di pasar Indonesia itu dari luar negeri Yang lokal ada namanya propolis kerigona Nah itu lebah lokal yang produksi propolis besar-besaran itu namanya lebah kerigona Nah ini keraka kerigona sendiri itu menarik Itu lebahnya karena lebah Indonesia itu dia ramah Dia tidak menggigit Oh gitu ya Nah jadi kalau dia hingga dikangan itu dia lebah kecil-kecil itu Yang biasa kalau di pojok rumah kalau ada itu Itu lebah kerigona Dia kemudian meninggalkan kayak bercah hikam-hikam Itu gimana propolis Kalau ada lubang dia baru satu kepin gitu Nah itu propolis lokal itu tidak menggigit Itu karakernya kayak orang Jawa itu Ramah itu Nggak mau dimarahin orang ya senyum Lain dengan propolis dari Brazil ini Itu lebahnya itu mematikan Ya jadi lebah yang hadirkan propolis Brazil Yang kami pasarkan itu propolis Brazil Itu bukan lebah asli Brazil Tapi lebah perkawinan silang Ankara lebah Afrika dengan benua Amerika Nah itu disebut dengan lebah Africanized Jadi kawin silang hibridnya dari Afrika Itu lebahnya agak besar Dan itu kalau menyengat orang mati Jadi selama tahun 1950-an itu Ada-ada orang yang membawa lebah dari Afrika Untuk dibiarkan di Brazil Dan sudah lebih dari seribu orang meninggal Karena lebah ini Sangat beracun Tapi propolisnya juga mengandung Zat yang sangat spesifik Yang tidak dikemukan pada propolis lain Dia karena ada tanaman atau pohonan Pohonan ya pohon yang setinggi 2 MHz gitu Itu namanya bakaris dragun cufolia Daun ini mengandung flavonoid Yang namanya artepilinsi Zat ini itu menjadi biomaker Biomaker atau petanda bahwa propolis itu Brazil Kalau ada orang bawa propolis dari China Dia bilang Brazil Haki kakek saja keleb Mengandung artepilinsi Kalau tidak mengandung artepilinsi Berarti bohong Nah jadi Propolis Brazil ini terkenal dengan teknologinya Dia teknologinya liopilase Liopilase itu maksudnya bagaimana Dia di ekstrak Dipisahkan lilinnya Kemudian dia dibekukan secara dingin Jadi dibekukan di bawah suhu 60 derajat Pembekuannya Sehingga ini tidak merusak Kalau teknologi pemisahan ekstraksinya itu Ada teknologi panas Itu merusak sebagian dari jat aktif yang ada Karena ini teknologi liopilase Ini menjamin bahwa bahan bakunya itu yang Kualitasnya tetap bagus Tetap bagus Seperti aslinya itu Ini yang membedakan Kedua juga Propolis ini nanoparkikel sudah Ya apa sih nanopartikel Nah jadi salah satu Petanda itu Jadi Bahwa propolis Kalau dibilang Bagus kan semuanya bagus ya Betul Karena itu sudah diwayukan Lebah itu dikasih wayu yang sama kan Jadi hasil produksinya bagus Nah sekarang kan tinggal bagaimana Teknologinya Satu dia harus liopilase Proses pengolahannya itu Ekstrakinya dingin Kedua dia harus Pada tingkatan nanopartikel Nanopartikel artinya Partikelnya Sangat halus Itu di bawah Seratus nano Jet yang di bawah Seratus nano Kalau kita minum Dia langsung bisa Masuk ke pembuluh darah Kalau kita Oleskan ke kulit Dia juga langsung Masuk pembuluh darah Artinya sel tubuh kita Bisa mencerna itu dengan baik Tidak perlu dicerna Oh langsung ya Makanya kalau kita Minum propolis Itu paling bagus Kalau yang berhubungan Dengan pembuluh darah Itu diminum Di bawah lidah Karena di bawah lidah ini Ada pembuluh darah Yang langsung ke jantung Begitu ya dok ya Oke Jadi Ini dulunya saya juga Belajar dari dokter ya Bahwa Obat jantung Kalau kondisi darurat Dikalau di bawah lidah ya Jadi tidak usah Masuk lambung Dicerna dulu Dikasih asam Malah sebagian rusak kan Nah itu propolis Cara minumnya seperti itu Kalau mau untuk jantung Untuk mencegah skruk Itu diminum di bawah lidah Tapi ini tidak akan berguna Kalau dia bukan nanopartikel Itu persoalannya Jadi Selaku produsen propolis Kita harus tahu Bahwa dia nanopartikel Akan bukan Dia liopilis Akan bukan Kalau dia tidak liopilis Mungkin sebagian bahannya rusak Tapi bagaimana kita Masyarakat awam tahu Bahwa itu tadi Itu bagaimana Masyarakat awam Tidak akan pernah tahu Bahkan semua propolis Dibilang berhasil pun Masyarakat awam Bisa bingung Iya-iya aja Tapi sebenarnya Kangung jawabnya diprodusen Seperti saya ini Kita harus menyampaikan Yang hak Yang benar Yang kita menyampaikan Tetapi Pak Ewi Apakah ada ciri khusus ya Ada Nah pada saat kita kan awam nih Minum Oh kalau ini asli Ini bukan Itu dari apanya Bahkan saya gini Jadi saya Memasakkan Kenapa saya milih Yang berhasil Karena hasil Sekala pengalaman Cukup lama Beesplorasi Dengan propolis ini Saya Mengetahui bahwa Kakuk dia harus Diolah secara Leopilis Ekskraksinya Leopilis Jadi dingin Dibekukan secara dingin Di bawah Minus 60 derajat Sesius Kedua dia harus Keruji nanopartikel Harus bisa dibukikan Semua orang Boleh bilang Dia punya nanopartikel Tapi Keruji tidak Keruji tidak Ada sertifikasi Leopilis Kedua Misalnya Karena memang Secara inkasional Propolis Brazil Itu juga Memang terkenal Terkenal di Pasar inkasional Karena memang Teknologi pengolahan Mereka yang bagus Kan Dan Hasil Kera Pasien Ibaratnya Memang Efikasinya Bagus Sehingga Dia menjadi Terkenal Tapi Pertanyaannya Bagaimana Buktikan bahwa Itu propolis Brazil Atau bukan Maka Biomarkernya Itu adalah Mengandung Zat Namanya Artefilinsi Tidak Molekul Artefilinsi Nah ini Kalau orang Laboratorium Paham Itu Harus ada Alat HPLC Alat Kes gelombang Partikel Jadi Kalau misalnya Artefilinsi Dia bentuk Gelombangnya Seperti apa Itu orang Laboratorium Itu bisa Paham Jadi Kalau Yang Cina punya Itu di Kes Gelombangnya Tidak akan sama Dengan yang Dari Brazil Karena Dia tidak ada Artefilinsi Tadi Indonesia Sampai Hari ini Yang saya Kau Mungkin yang Saya Kau Di luar Kangok Jop Saya Yang saya Kau Hanya ada Satu Universitas Yang mampu Mengukur Jat Artefilinsi Ini Yaitu Universitas Brawijaya Itu karena Dulu Saya Sponsori Mereka Untuk Melakukan Pengujian Jadi Saya Datang Ke mereka Saya Bilang Kenapa Saya Jauh-jauh Pergi Kemal Karena Kebetulan Ada dokter Di Universitas Itu Yang Sudah Jauh Sebelum Saya Meneliki Propolis Dia Meneliki Macam-macam Propolis Kemudian Dia Bilang Propolis Yang kami Pasarkan Bagus Dengan Berika Itu Saya Senang Saya Datang Saya Bicara Sampai Kepada Rencana Kika Untuk Mengukur Membuktikan Bahwa Kika Ini Brazil Agar Bukan Dia Kemudian Sarankan Saya Ketemu Dengan Kepala Lab Oh Ini Harus Teknologi Pengujiannya Begini Begini Harus Kami Membeli Bahan Pengukur Itu Dari Jepang Jadi Saya Impor Bahan Khususus Untuk Uji Propolis Yang Kami Pasarkan Jadi Bahan Itu Tidak Bisa Sembarang Beli Untuk Sebagai Pengujinya Itu Harus Di Import Dari Jepang Dan Itu Saya Lakukan Untuk Men-Support Jadi Saya Sponsori Penelitian Itu Lebih Dari Setahun Baru Berhasil Menemukan Bahwa Propolis RBP Ini Mengandung Gelombang Arkepilinsi Dan Itu Terbukti Dan Mereka Meluarin Sertifikat Untuk Kami Propolis Kami Mengandung Arkepilinsi Tapi Produsen Lain Tidak Bisa Datang Ke Brawijaya Untuk Melakukan Pengujian Karena Mereka Tidak Punya Bahan Kecuali Mereka Mau Mengimpor Bahan Dan Mengimpor Kemana Pun Mereka Tidak Tau Kan Kenapa Kami Tau Karena Memang Kami Bekau Mencari Waktu Itu Bagaimana Menemukan Propolis Yang Bagus Bagaimana Memukhikan Secara Sankifikal Kepada Orang Bahwa Kami Kami Bila Ini Nano Parkike Kami Pergi Ke Nanotek Laboratorium Penelitian Nano Untuk Buktikan Pengukuran Parkike Kami Terbukti Di bawah 100 Nano Dan Bahkan Ada Yang Di bawah 6 Nano Ada Yang Di bawah Apa Tapi Kebanyakan Ada Di Kisaran 12 Nano Tapi Tidak Ada Parkike Dia 100 Nano Jadi Seperti Saya Bila Secara Medis Partikel Di bawah 100 Nano Itu Bisa Langsung Diserap Tanpa Proses Pengurayan Oleh Pencernaan Kalau Dia Di Akas 300 Nano Dia Bahkan Tidak Bisa Masuk Kulit Tapi Kalau 100 Nano Langsung Masuk Kedalam Kulit Pemudara Jadi Kalau Kika Oleskan Di Kangan Itu Dia Masuk Pemudara Itu Nano Jadi Kami Bukikan Bahwa Dia Berajir Kami Ukur Juga Skala Nanonya Partikel Berapa Nano Kemudian Kami Punya Sertifikat Bahwa Dia Pengolahannya Leopilis Itu Semua Kami Lakukan Terus Terakhir Perkanya Orang Oke Semua Bagus Ini Berbahaya Enggak Maka Kami Menguji Koksisitas Atau Tingkat Racun Ke Universitas Indonesia Dan Itu Ada Sertifikat Koksisitas Bahwa Kalau Dianggap Koksid Kalau Minumnya Di akas Satu Likar Satu Kilo Ke Akas Siapa Yang Mau Minum Sampai Satu Likar Satu Boko Kecil Kekil Sertifikat Kekil 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 Seperti Kekil Mengenai Propolis Kekil Kekil